Kepala LPP RRI Palembang Kepala LPP RRI Palembang berlangsung di auditorium RRI Palembang pagi tadi Serah terima jabatan ini disaksikan langsung Direktur SDM LPP RRI Pusat Dan sejumlah Kepala RRI Sesumatra Kepala Stasiun Teferi Sumsel Rianto Budi Raharjo beserta staff dan stakeholder lainnya di Sumatera Selatan Pejabat lama Kepala RRI Palembang Dr. Edi Sukmana mengaku Mendapatkan kesan yang baik selama memimpin LPP RRI Palembang Ia berharap di bawah kepemimpinan Kepala RRI Palembang yang baru harus lebih sukses dan maju lagi Wah luar biasa jadi pegawai-pegawainya kompak semua Pokoknya lanjar lah makanya dengan pergantian ini mungkin insya Allah lebih baik lagi Dengan TPR RRI apa lagi harus dengan kompak lebih kompak lagi Oh iya harus sukses Jadi RRI dan LPP RRI harus menyukseskan Asian Games ke-18 Karena ini adalah event internasional untuk kita berhasil supaya berhasil semuanya Kepala LPP RRI Palembang yang baru Chris Marini berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018 Sebagai lembaga penyiaran publik bersama-sama TVRI Sumatera Selatan Melalui siaran yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa Ya tentunya saya menerima amanah ini berat tugas saya Tapi saya yakin dengan bantuan stakeholder dan mitra kerja Juga teman-teman disini saya insya Allah saya yakin akan sukses Ini adalah bukan tugas yang mudah Karena ini selain membawa nama lembaga RRI Tetapi juga membawa nama negara Tentunya kita harus sama-sama bersatu padu untuk ikut mensukseskan Penyelenggaraan Asian Games di Palembang Serah terima jabatan dan pisah samud Kepala RRI Palembang penuh keakrapan Ditandai pemberian cindramata Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan